Bab 1892 Prasyarat Untuk Kerja Sama Jadi, Jowin berkata dengan ringan, untuk balas dendamnya, dia bisa membunuh seseorang yang belum pernah dia temui hanya karena orang tersebut memiliki keterampilan dan teknik bertarung yang dia inginkan. Wira menghela nafas dan berucap, aduh, aku juga membujuknya, tapi dia tidak berniat membunuhmu pada awalnya. Pada titik ini, dia menghela nafas lagi sebelum berucap, dia memang melakukan kesalahan. Tapi, Wira menambahkan, bagaimanapun juga, dia sudah menyelamatkanmu sekali. Kalau dia tidak mengambil tindakan, kamu akan mati di bawah pengepungan empat dewa langit. Kamu tidak akan hidup sekarang. Dan Wira melanjutkan, kalian semua memiliki musuh yang sama dia tidak mengetahui bakatmu saat itu. Apa yang kamu tunjukkan di makam Kaisar Ban sudah cukup untuk membuat kami kagum, jadi sikap dia sudah lama berubah. Pokoknya, pada titik ini, Wira menarik nafas dalam-dalam sebelum berucap. Karena dia pernah menyelamatkan hidupmu dan leluhurnya bertarung dengan tabarak demi aku dan tabarak, demi leluhurnya, juga demi dia mungkin satu-satunya yang selamat dari ras kuno, tolong selamatkan dia kali ini. Jowin tampak ragu-ragu. Aiden berucap, jika itu benar, Jowin, tidak ada salahnya menyelamatkannya sekali. Berbicara tentang ini, Aiden mengirim pesan lewat telepati, Jowin, aku memiliki firasat bahwa membiarkan orang ini hidup mungkin akan sangat berguna di masa depan. Kenapa dia menjadi bawahan Yan? Tanya Jowin. Dia bukannya setia kepada Yan. Wira berujar sambil tersenyum masam, dia menyelamatkanmu saat itu. Setelah kamu diberikan perintah Kaisar Abadi, hidupnya di dunia dewa tidaklah mudah. Dia terpaksa menemukan cara untuk bergantung pada Yan agar bisa terbebas untuk sementara waktu. Bisakah kamu menjamin bahwa kalian benar-benar tidak dapat menemukanku? Jowin bertanya, sejujurnya, aku tidak bisa percaya pada seseorang yang pernah ingin membunuhku. Melihat Jowin mengalah, Wira buru-buru menjelaskan, jangan khawatir tentang ini. Setiap pertemuan adalah kebetulan mungkin ini adalah takdir yang ditakdirkan. Meskipun kamu memiliki kebencian di masa lalu, di masa depan. Kalian mungkin bisa menjadi rekan bersama dalam hidup dan mati. Jowin tidak tertarik dengan ini. Menjadi rekan sehidup dan sermati dengan seseorang yang ingin membunuhnya. Namun, jika yang dia katakan benar, itu berarti membiarkan Suni hidup memang bisa menimbulkan masalah bagi Kaisar Abadi dari empat domain. Tentu saja, yang menggerakkan Jowin adalah kata-kata Eden. Dan, pertahankan dia mungkin akan sangat berguna di masa depan. Kini, Eden terlalu aneh. Orang ini bertanggung jawab atas kitab Baskara, tetapi tingkat kultifasi akan meningkat dengan sendirinya tanpa berlatih. Dia memandang Suni, lalu mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Kemudian, dia berjalan di depan Suni, lalu mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangan Suni. Suni memang terluka parah. Semua organ dalam tubuhnya hampir hancur total. Namun, ada aura di tubuhnya yang menyelamatkan nyawanya. Bagi Jowin saat ini, merawat luka seperti itu bukanlah masalah besar. Dia memandang Suni, lalu berujar seraya mengernyit, Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin menyelamatkanmu, tetapi demi senior wira, aku akan menyelamatkanmu kali ini. Tapi, kamu harus ingat. Jowin memandang Suni dan melanjutkan, aku bisa menyelamatkanmu, tentu saja aku bisa membunuhmu. Kalau kamu berubah pikiran lagi atau mengkhianatiku, aku bersumpah, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi juga menghancurkanmu raskunomu sepenuhnya. Aku akan menyingkirkannya dari seluruh dunia dewa. Usai mengatakan ini, Jowin berkata, jangan ragukan kemampuanku. Kalau Kaisar Kutub Utara ingin menemukanmu, dia mungkin harus menggunakan banyak trik, tapi aku berbeda. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Eden dan berucap, orang ini memegang kitab Baskara. Oh, di dunia dewa, kalian menyebutnya sebagai kitab Ramalan. Kamu harusnya tahu. Suni bahkan tidak memiliki suara untuk berbicara. Dia hanya duduk di sanal. Jowin menarik nafas dalam-dalam, lalu segera mengedarkan formula umur panjang, menyuntikkan kekuatan suanlang ke dalam tubuh Suni. Saat Jowin berkultivasi formula umur panjang, kemampuan penyembuhan energi di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Kemudian, dia mengeluarkan jarum perak lagi dan mulai memulihkan Suni dengan hati-hati. Setelah sibuk selama hampir satu jam, Jowin menyekak keringat dingin di dahinya. Dia merasakan rasa sakit yang parah di pikirannya menjadi makin intens. Dia memandang Eden dan berujar, aku akan membawamu ke istana abadi dulu. Aku khawatir Suni akan melakukan sesuatu setelah bangun. Eden mengangguk. Ya, sampai saat ini, Jowin masih kurang percaya pada Sunil. Saat menghadapi Suni, akan sulit baginya untuk mengalahkannya, tetapi dia memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Perawatan Suni hampir selesai. Selanjutnya, dia harus pulih dengan sendirinya. Sementara itu, Jowin juga perlu mencerna ingatan jiwa Sandra. Dia segera duduk bersila dan fokus. Waktu berlalu. Tiga hari berlalu tanpa disadan. Setelah Jowin mencerna ingatan Sandra hingga paham, dia menghela napas lega, lalu membuka matanya. Begitu membukanya, dia menemukan Suni berdiri di pintu masuk gua dengan pedang di punggungnya. Rupanya, selama tiga hari terakhir, luka-lukanya sudah pulih sepenuhnya. Melihat Jowin membuka matanya, dia menatap Jowin dengan ekspresi yang rumit, lalu membungkuh dan berucap, kali ini, aku sangat berterima kasih. Aku harap kamu tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Semoga kita bisa menjalin kerjasama yang bahagia di masa depan dan membunuh Kaisari. Jowin merenung. Dia memandang Suni dan berucap, oh ya, ada sesuatu yang tidak kutanyakan padamu sebelumnya. Kaisar Kutub Utara dapat menemukan orang-orang dari Raskunomu. Bagaimana kamu menyembunyikan diri selama ini? Orang di tubuhku. Membantuku menutupi auraku. Suni berucap, biasanya, aku tidak pernah menggunakan energi Raskuno, jadi aku belum ditemukan. Jowin mengangguk, tanpa meminta jawaban secara rincin. Kemudian, dia memicinkan matanya dan berucap, kerjasama sejujurnya, meskipun kamu terlihat seperti orang normal, aku tidak terlalu memercayaimu. Suni berucap sambil mengernyit, kalau berubah pikiran, aku akan langsung menyerangmu saat aku bangun. Karena aku berani menyelamatkanmu. Jowin berkata, aku tidak akan takut kamu membunuhku. Tentu saja, kalau kamu benar-benar ingin bekerja sama, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Oh. Suni mengangkat alisnya dan berucap, silakan katakan saja. Kamu sekarang bekerja di bawah Yan. Dan, sepertinya kamu tidak setia padanya. Jowin berujar, jika itu masalahnya, aku harap kamu bisa menyelidiki sesuatu untukku. Apa? Tanya Suni. Aku ingin memintamu membantuku menyelidiki Kino. Jowin menarik nafas dalam-dalam dan berucap, di mana dia ditahan di Istana Yanin. Bab 1893 berubah menjadi Sandra. Kino. Suni berucap sambil mengernyit, bukankah dia sudah mati? Dia belum mati. Jowin menarik nafas dalam-dalam dan berujar, ada kemungkinan besar dia dipenjara di Istana Yanin, tapi aku tidak tahu di mana tepatnya. Jika kamu bisa berada di sisi Yan di masa depan, aku harap kamu bisa memeriksanya untukku. Setelah mengatakan ini, ekspresi Jowin sedikit berubah. Dia melanjutkan, selain itu, berdasarkan pemahamanku tentang Yan, dia memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap orang-orang di bawah komandonya. Ada kemungkinan besar dia akan menggunakan kontrol jiwa atau metode lain untuk mengendalikanmu sehingga kamu dapat 100% berdedikasi padanya. Pada saat ini, di samping Suni, bayangan ilusi Wira melayang keluar dan berucap, aku tahu semua tentang metode Yan. Faktanya, dia telah menggunakannya pada Suni, tapi metode tersebut sudah ku netralkan. Selama sisa jiwaku tetap ada, dia tidak akan dikendalikan oleh Yan. Suni mengangguk dan berujar, ya, kalau aku mendapatkan kepercayaannya di masa depan dan dapat mengikutinya, aku akan membantumu mencari tahu tentang masalah ini. Jowin tampak mengangguk. Lalu, bagaimana aku bisa menemukan mul, tanya Suni. Jowin merenung dan berucap, kalau kamu memiliki kabar, letakkan di luar kota Taian, 30 mil ke barat, temukan pohon, letakkan, dan buat tanda. Kalau kamu ingin mengingatkanku, lepaskan saja niat pedang. Aku seharusnya bisa merasakan niat pedang. Aku bisa pergi ke sana dan melihatnya. Okef Suni mengangguk. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Jowin dan berujar, gunung tidak berputar, tapi air mengalir. Semoga kita semua dapat segera meningkatkan kekuatan kita dan menentang kaisar abadi. Jowin mengangguk. Saat berikutnya, Suni langsung pergi. Setelah Jowin melihatnya pergi jauh, dia menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu melepaskan Eden dan memintanya untuk memastikan apakah ada tanda di tubuhnya. Setelah memastikan tidak ada, Jowin terbatuk dan berucap, Uhem, senior Eden, sepertinya aku harus menyimpanmu di dalam istana abadi dulu. Kenapa? Eden bertanya dengan ragu, apakah kita tidak akan menemukan Sarah dan yang lainnya. Aku harus berubah menjadi Sandra dan muncul di beberapa kota agar orang-orang dapat melihatku Jowin berkata, akan merepotkan jika membawamu bersama kul. Berakting harus secara menyeluruh. Jika Jowin ingin kembali ke kota Taian sebagai Sandra, dia harus kembali sebagai Sandra sejak dia meninggalkan hutan kabut. Dengan cara ini, bahkan jika penegah hukum memiliki kecurigaan, Jowin tidak akan khawatir. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia takut Eden akan melihatnya berubah menjadi Sandra. Jika dia mengambil gambar dan menunjukkannya kepada Medellin dan orang lain di masa depan, itu akan sangat merepotkan. Eden tidak meragukan apapun sama sekali. Dia mengangguk dan berucap, Oke. Jowin melambaikan satu tangan dan menyingkirkan Eden. Kemudian, dia memasuki istana abadi setelah mengubah ekspresinya. Saat ini, Sandra telah bangun lagi. Saat dia melihat Jowin, wajahnya sedikit berubah. Jowin berjalan langsung menuju Sandra niat pedang tajam sudah melonjak di tubuhnya. Apa yang akan kamu lakukan? Seru Sandra. Tentu saja aku akan membunuhmu. Ucap Jowin dengan tenang. Dia tidak bersimpati pada Sandra. Pengalamannya bukanlah alasan dia melakukan kejahatan. Kamu tidak bisa membunuhku. Sandra segera berseru, Aku meninggalkan lampion roh bersama Yola. Kalau aku mati, Yola pasti akan mengetahuinya. Setelah mendengar kata-kata Sandra, Jowin mengernyit dalam-dalam. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Sandra itu benar atau salah, tetapi tidak peduli apa kebenarannya, itu adalah peringatan bagi Jowin. Dia selalu mengabaikan lampion roh sebelumnya. Jika orang-orang seperti Freddy dan Sandra meninggalkan lampion roh di antara para penegah hukum, begitu mereka mati dan lampion roh padam, Jowin pasti akan ketahuan jika ingin berpura-pura menjadi merekal. Memikirkan hal ini, keringat dingin mengucur di dahinya. Untungnya, dia tidak membunuh Freddy. Sekarang, kata-kata Sandra telah menyadarkannya ini berarti tidak peduli apakah yang dia katakan itu benar atau salah, Jowin tidak akan bisa membunuhnya untuk saat ini. Jika itu benar, itu berarti begitu membunuhnya, dia akan ketahuan. Jowin tidak berani bertaruh. Termasuk menggantikan Yola di masa depan, khawatirnya tujuan membunuhnya tidak mungkin tercapai. Tidak ada keraguan bahwa kesulitannya meningkat lagi. Bakal sangat sulit bagi Jowin untuk menangkap ahli puncak dewa sejati, apalagi menangkapnya hidup-hidup. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Jowin terasa mati rasa. Dia menggeleng dan melihat ke arah Sandra di lantai. Kemudian, dia menghela nafas perlahan dan berucap, kalau begitu aku akan menunggu sampai semuanya selesai sebelum membunuhmu. Melihat Jowin tidak mengambil tindakan, Sandra menghela nafas lega. Jowin menyapa Eden, lalu dia keluar dari istana abadi. Setelah keluar, dia melihat sekeliling dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia menggertakkan gigi, lalu dia berseru dengan suara rendah, ribuan wujud. Energi topeng ribuan wujud melonjak. Tubuh Jowin mulai berubah terus-menerus. Jowin melihat ke bawah. Kakinya yang ramping dan terbuka serta dua gumpalan daging yang mengjulang tinggi di dadanya membuat Jowin terdiam. Dia bersumpah bahwa bahkan sebagai seorang pria, dia belum pernah berpakaian begitu terbuka. Sandra adalah seorang wanita, tetapi hanya ada beberapa helai kain yang menutupi bagian penting dirinya sekarang. Jowin harus pamer kepada orang lain dengan cara ini. Dia merasa itu sangat memalukan. Sialan! Jowin menggertakkan gigi dan berucap, Medellin, Andra, tahukah kamu berapa banyak yang telah aku bayarkan agar kalian bisa naik dengan selamat? Usai mengatakan itu, dia melayang keluar gua. Untungnya, di hutan kabut ini, dia punya waktu beberapa hari untuk beradaptasi. Kalau tidak, Jowin merasa bahwa meskipun dia adalah topeng ribuan wujud, dia mungkin masih memiliki kekurangan saat berpura-pura menjadi seorang wanita. Setelah berjalan di hutan selama lebih dari dua hari, Jowin secara bertahap beradaptasi. Yang terpenting adalah dia sudah berpikiran terbuka. Jika orang lain ingin melihatnya, mereka dapat melihatnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria. Dia tidak akan dirugikan meski dilihat. Satu-satunya hal yang menjijikkan adalah banyak pria mungkin memiliki pikiran ketika melihat tubuhnya. Ini membuatnya merasa sedikit kewalahan. Sepanjang jalan, dia juga meniru cara bicara Sandra. Ini yang paling membuatnya kesal. Sandra sering menggoda pria, tetapi dia. Bagaimanapun juga, Jowin adalah pria. Dia benar-benar agak sulit untuk menerima hal ini.